Senang karena enggak harus ke sekolah, capek-capek, atau malah sedih karena enggak dapat uang jajan? Atau ada senangnya, ada sedihnya? Oke, baik. Alhamdulillah, kita berada di akhir acara MPLS. Dan ini ada dari special program. Kenapa? Karena ini adalah acara yang kita kemas untuk studium general. Dengan mengangkat tema berselancar di dunia digital. Kenapa tema itu yang kita pilih? Karena kita nanti akan belajar dan akan sangat-sangat dekat dengan dunia digital. Karena kita menggunakan Apple Education Program. Oke, baik. Dan Alhamdulillah, kita sudah ada tamu spesial ini jauh-jauh terbang. Terbang, enggak usah terbang kali ini ya. Ya, kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu Mr. Kiagus Aidil Firman Shah. Hai, Mr. Aidil. Assalamualaikum. Nah, ini yang melambahkan tangan. Namanya Mr. Aidil ya. Bisa di slide-nya, kalau di belakang bisa dilihat. Nah, Mr. Aidil itu siapa sih? Sebelum nanti Mr. Aidil kenalan, Mr. Aidil ini adalah ADE. ADE itu adalah Apple Distinguished Educator. Nah, sekarang nanti Mr. Aidil akan menyampaikan ADE itu apa. Nah, nanti kita tunggu ya saatnya ya. Nah, anak-anak sebelum kita mulai acaranya, saya ingatkan kembali. Jadi, aturannya sesi kita adalah semua yang mengikuti acara ini harus memperlihatkan wajahnya. Itu untuk membuktikan bahwa kalian masih hidup semuanya. Artinya kalian masih mengikuti sesi ini dengan baik. Jadi, kenapa? Karena kalian harus paham. Ini penting-penting banget ya. Sebagai, nanti kalian, apa, sebagai pengguna dari iPad Class nanti harus paham nih materi ini. Kemudian, jangan khawatir materi ini nanti. Kalau misalnya nanti kalian masih ada yang kurang-kurang paham. Ini acara ini kita record, nanti kita upload ke YouTube. Jadi, nanti kalian bisa buka-buka lagi di channel YouTube Sistema Islam kita, ya Tuhan. Baik. Oke, tidak berlama-lama. Saya persilahkan Mr. Aidil untuk memulai acara ini. Silahkan, Mr. Oke, terima kasih, Ibu Nunung. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Pertama, saya ucapkan untuk anak-anak sekalian yang sudah hadir pada hari ini. Sudah pada on time, walaupun sedikit ada masalah tadi. Jadi, mohon maaf untuk di awal-awal. Jadi, perkenalkan nama saya Ki Agus Aidilkirmancia. Jadi, saya di Semarang udah berapa kali ya? Kayaknya udah ketiga kali. Terakhir kemarin ke sana. Terus, saya di Semarang sendiri memberikan sebuah pelajaran ke guru-guru Semarang. Jadi, kita berbagi bagaimana mengaplikasikan iPad program di Semarang. Jadi, saya sendiri Apple Distinguished Educator. Jadi, saya memiliki salah sertifikat langsung dari Apple untuk men-share tentang bagaimana mengaplikasikan iPad atau teknologi Apple yang ada di sekolah-sekolah di Indonesia. Di tahun saya sendiri, saya diterima di Apple di tahun 2017. Jadi, saya become native Indonesian yang terpilih. Karena dua orang yang terpilih itu adalah expert atau boleh-boleh dari luar yang bekerja di Indonesia. Dan saya the one and only yang real Indonesian. Jadi, saya menjadi guru Indonesia yang real, terpilih menjadi Apple Distinguished Educator yang diseleksi dari ribuan guru di dunia. Jadi, got this educator thing. Nah, hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih yang kita inginkan dalam Apple ini itu seperti apa dan apa. Jadi, nanti sebelumnya saya akan mungkin play video. Jadi, ada satu video yang sudah saya siapkan. Jadi, anak-anak silahkan nonton videonya terlebih dahulu. Nanti akan saya jelaskan sedikit tentang si Apple-nya. Oke, ini video. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan Michael! Ryan, Sally, dan... ...Thomas! ...Thomas! ...Your homework... ...is to explore... ...gravity! ... 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 selamat menikmati selamat menikmati oke, jadi ada video tadi udah saya pertunuhkan ke kalian semua, jadi video itu official dari Apple, jadi bagaimana looks pembelajaran kalian nanti di kelas setelah pandemi ini selesai jadi konsep yang Apple berikan adalah simply and reality, jadi bagaimana anak-anak nanti akan merasakan yang namanya belajar itu gak ngawang-ngawang kalau bahasanya jadi kayak, kalau zaman dulu saya di tahun 2000 saya ema, saya masih mengingat sekali bahwa ketika proses pembelajaran saya tentang fisika itu saya benci banget tentang fisika itu karena yang dikasih cuma rumus, 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 rumus dan rumus tanpa apa sih rumus gravitasi itu, kalau tadi kita lihat kan Apple itu memberikan konsep, oh ternyata pembelajaran itu ada namanya simply, sederhana, oh gravitasi itu dibangun atau dipengaruhi oleh berat benda gitu kan, lihat tadi ada telur sama semangka, itu jatuh berbarengan tapi siapa yang duluan kita udah terlihat kan terus mereka menghitung juga dengan aplikasi kepercepatan sehingga mereka tahu oh ini ternyata konsep gravitasi ini sehingga tugas yang sebenarnya menakutkan dan annoying banget bisa bisa berubah menjadi sebuah tugas yang menyenangkan kayak tadi dia editing video terus dia bisa istilahnya kayak melakukan hal yang mereka suka yang sebenarnya kita butuhkan ketika belajar karena orang Indonesia belajar terlalu konteksual kalau menurut saya jadi sesuatu yang konteksual itu buat kita menjadi bosan dan gak mau belajar itu yang terjadi di kita di Indonesia sedangkan di luar sana kita udah gak lagi based on rank based on score jadi bagaimana di sekolah-sekolah itu malah jadi biar ibaratkan jadi dengan mengundangkan Epo ini kita dibantukan untuk istilahnya mempermudah proses pembelajaran kita jadi biasanya kalau kalian dulu di SMP pernah mengalami rumus matematika rumus fisika yang kadang-kadang what is the function that thing gitu loh jadi dengan Epo ini kita jadi buat simply and reality jadi nanti belajar kimia itu dengan asiknya fisik dengan asiknya terus impactnya adalah kalian kalian juga bakal bisa istilahnya kayak belajar itu asik dan itu yang kalian akan dapatkan yang pertama terus yang kedua kalian gak perlu lagi ini ke sekolah bawa buku kalau zaman Epo masih gak berapa buku yang dibawa 12 sehari karena satu buku cetak isinya ada buku catatan ada buku lepihan dan lain-lain nah itu gak perlu kalian bawa lagi nanti kalian you just only bring one ipad terus that's all jadi itu yang akan kalian rasakan jadi datang ke sekolah itu udah kece banget tinggal pakai sling bag kayak saya saya cuma bawa tas kecil ke sekolah mengajar gak perlu lagi bawa laptop dan lain-lain itu yang akan kalian rasakan nah hari ini saya bukan hanya menerangkan bagaimana si Epo kasih kurikulum tapi saya akan memberikan sebuah pembelajaran aplikasi yang mungkin kalian bisa gunakan nanti ke depannya jadi ini sebenarnya simple banget dalam proses pembelajaran tapi bisa bermakna buat kalian oke pertama-tama semua udah punya aplikasi Keynote Keynote semua kalau udah bisa jempolnya diberikan ke saya Keynote udah ada Keynote oke jadi Keynote ini salah satu aplikasi yang menurut saya powerful banget bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran nah ini saya udah connect ke ipad saya jadi saya hari ini akan buat jantung tugasnya buat jantung saya udah punya jantung saya udah siapin nah hari ini saya akan buat jantung ini bermakna menjadi jantung yang sebenarnya yang berdetak jadi saya akan meletakkan disini dengan menggunakan Keynote jadi saya akan ambil gambarnya oke saya ambil kamera oke saya coba klik disini oke setelah saya gunakan seperti ini gambarnya udah ada terus saya akan menghapus seperti ini nanti saya akan terangkan saya akan coba hapus semuanya oke buat seperti ini seperti ini oke oke saya udah sorry saya coba hapus oke dan akhirnya seperti ini nah gambarnya ini akan buat lebih bermakna dengan menggunakan animasi kita coba klik animate dan kita buat coba pulse seperti ini jadi kita bisa ada disini seperti ini oke dan terus saya mau durasinya lebih panjang skillnya lebih besar terus saya mau ini jadi 12 seperti ini oke jadi ini animasi sederhana sekali yang bisa kalian gunakan nanti ke depannya dalam proses pembelajaran jadi keynote ini makanya tadi saya bilang powerful app yang si Apple buat dan bisa kalian gunakan atau misalkan mau buat reelnya nih contoh saya punya gambar asli jantung seperti ini sama jantungnya sama bedanya kalau ini tadi adalah jantungnya jantung biasa ada gambar kalau ini jantungnya asli jadi pilihannya adalah kalian masukkan gambar nanti bisa dicatat masukkan gambar setelah masukkan gambar nanti kalian bisa pilih fotonya sudah muncul foto seperti ini kalian ada tanda brush seperti ini kalian klik setelah itu kalian pilih opsi kedua yaitu ada style image image and arrange kalian pilih image terus kalian ke instant alpha oke setelah ke instant alpha kalian hapus ini semua seperti ini dia kosong lagi jadi enak banget jadi kalau kalian misalkan disuruh foto silahkan foto dengan background merah kalian udah bisa hapus sendiri backgroundnya terus kalian ide sendiri disini jadi nanti kalian klik disini terus animate lagi dari sini animate terus kita pilih pulse ya seperti ini oke udah seperti jantung asli jadi ini adalah satu aplikasi yang bisa kalian gunakan dalam proses pembelajaran nanti jadi kalian bukan hanya ngebayangin jantung bentuknya gimana ya saya harus bawa kodok ke sekolah atau saya harus ngebedah manusia sehingga saya bisa tahu bentuk jantungnya kayak gini itu gak perlu lagi nih jadi kalian sehingga bayangin konsepnya seperti apa you create it jadi kalian gak perlu gak perlu lagi yang istilahnya aduh ini gimana ya gini ini gimana ya jadi dengan teknologi tools yang Apple kasih itu udah bener-bener canggih banget dan beruntungnya kalian adalah kalian itu masuk ke SMA yang pertama lebih datang yang menggunakan iPad ini jadi kalian tuh jadi kayak wah 5-nya tuh jadi orang pertama jadi gak ketinggalan zaman karena gak banyak yang di Indonesia yang proses pembelajarannya menggunakan iPad kebanyakan di Jakarta pengalaman saya punya teman di Jakarta rata-rata sekolah yang menggunakan iPad ini bayarannya minta ampun jadi kalau misalnya kayak kemarin saya pernah ke Jakarta International School itu bayaran sekolahnya tuh setahun bisa sampai 500 juta tapi kalian beruntung banget bisa masuk ke hidayatullah dengan lingkungan yang islami menjaga akla kalian terus bisa agamanya bagus tapi gak ketinggilan zaman tuh udah top top banget untuk memilih hidayatullah nah jadi iPad sendiri banyak toolsnya ini salah satunya Keynote jadi nanti kalau kalian mau cari ini aplikasinya ya namanya Keynote jadi saya pakai ini dalam proses pembelajaran mengajar saya pakai itu kadang-kadang anak-anak dari didik saya juga pun bikin itu terus bisa juga misalkan contoh kalian mau menggambar salah satu contoh hasil gambar yang mungkin kalian bisa lihat seperti ini jadi ini hasil gambar jadi kalau kalian yang suka anim terus kalian suka istilahnya gambar-gambar kayak gini biasanya harus kalian bawa crayon harus bawa cat air terus tangan kotor dan lain-lain itu semua udah that's all udah the end banget jadi kalian udah bisa pakai aplikasi ini yang namanya procreate jadi kalian tinggal desain seperti ini jadi kalian kreatif jadi bukan konsepnya tuh bukan penilai lo berapa nih terus lo lo ranking berapa bukan kayak gitu jamannya udah gak lagi yang kayak gituan tapi jamannya tuh udah kayak what do you create jadi kayak apa yang kamu buat gitu loh jadi kalau kalian masih konsepnya score score karena masa depannya tuh gak butuh score kalian kerja nanti ketika SMA yang dicari orang tuh terus pas kuliah saya kuliah kerja yang dicari orang tuh bukan score kalian eh kamu waktu SMA ranking berapa no they don't need at all yang mereka butuhkan adalah skill kamu apa kamu bisa apa karena when you got your score when you got your rank it's only about paper jadi kalau kita sebutnya cuma paper paper ini nih gak berfungsi untuk itu karena real life we need skill nah inilah yang yang diinginkan Apple ketika mereka membuat sebuah device si pemakaiannya itu will get a skill kayak tadi saya bilang kalau skillnya buat animasi bisa gunakan keynote atau bisa gunakan contoh seperti ini ada Procreate ada dan lain-lain nah aplikasi ini bisa kalian explore bisa kalian gunakan kalau di sekolah saya sendiri saya mengajar di sekolah Islam Azar Kepala Anak-anak di kita anak-anak sudah publish buku sudah bisa create buku bahkan sudah ada yang menghasilkan uang jadi mereka ada salah satu anak kita sudah jadi youtuber subscribernya sudah 100 ribu dia sudah dapat support button terus dia sudah dapat gaji sebulan itu 15 juta udah bisa ngalahin gurunya gajinya nah itu yang kita inginkan jadi kalian punya skill punya istilahnya punya sesuatu yang bisa kalian create ke depannya it's not only kalian gunakan iPad terus nilai kalian tinggi no tapi how do you create something itu yang kita inginkan sebenarnya simple bagaimana kita membuat si iPad ini menjadi tools yang mengasihkan untuk kita saya rasa semuanya suka banget main gadget suka banget open social media suka banget istilahnya kayak nonton dan lain-lain tapi sekarang it's the moment untuk kita bagaimana nanti ke depannya kita bisa create sesuatu oke jadi kalau untuk eksplorasi sendiri pastikan kalian semua punya aplikasi ini keynote pages number clips iMovie dan lain-lain bisa kalian gunakan atau garage band bisa kalian gunakan jadi kalau kayak dulu-dulu kalian harus bawa istilahnya bawa keyboard terus harus bawa gitar dan lain-lain kalau dengan garage band kalian tinggal play that's all udah bisa kayak gitu kan terus oke sebelum saya lanjutkan ada satu video yang akan saya tampilkan kira-kira ada yang ingin bertanya jadi nanti sistemnya boleh raise hand jadi ada pilihan di kalian raise hand nanti saya akan unmute speaker kalian atau microphone kalian sehingga kita bisa berkomunikasi dengan baik oke saya persilakan untuk bertanya ada yang ingin bertanya oke mungkin raise hand boleh ya silahkan anak-anak barangkali ada yang ingin ditanyakan tadi paparan dari Mr. Aidil menarik sekali ya tadi dari keynote ya ya dari keynote dari keynote aja bisa ajaib kayak gitu loh anak-anak ya itu kalau di versi kita yang lama mungkin powerpoint gitu ya ya seperti kayak gitu tapi ini bisa jadi ajaib jadi kayak gitu barangkali anak-anak ada yang ingin ditanyakan silahkan sebelum nanti Mr. Aidil lanjutkan lagi oke you can raise your hand kayaknya belum ada nih Mr. oke belum ada ya oke tunggu ya saya selesai dulu silahkan saya lanjut lagi sambil menunggu jadi kalau di Indonesia sendiri ini ada satu kemirisan sebenarnya karena kenapa gak banyak sekolah yang mendukung dalam penggunakan teknologi ini jadi tadi saya bilang ke kalian you're so lucky ketika kalian sudah decide untuk memilih Hidayatullah untuk sebagai sekolah lanjutan kalian setelah kalian di ISMP karena kayak gini nih beberapa sekolah tuh shock ketika pandemic tapi sekolah kalian itu udah prepare wow banget dengan iPad dan lain-lain jadi kalian itu udah ibaratkan sudah ready banget untuk itu nah saya ada satu video ini hasil beberapa kreasi anak-anak di luar negeri sana jadi kalau sekarang kalian istilahnya you're using the apps nah ini anak-anak ini udah menciptakan apps sendiri jadi kalian mungkin bisa terinspirasi buat ngebuat apps nanti ke depannya oke ada video oke saya coba share oke silahkan ditonton videonya hello world so this is the first computer that I coded on in the beginning my biggest challenge was not having access to a computer the first line of code I wrote was bouncing board it would bounce around the screen hit the edges and then come back again I think the first one was like a to-do list it was a to-do list I remember the first time I did it when it worked and it was like magical I can do anything with code anything I can think about I can do it in Beirut we experience power outages every day so let me see if I can just do a simple algorithm that can provide the electricity cut off time it shouldn't cost life to give life what if we compress all these health guidelines into small movies I am one person that saw a problem and created a solution to stop or assist a woman in domestic violence what we wanted what we needed didn't exist so at some point you just say okay well let's do it ourselves let's make an app well when I first start an app I have to have a plan we start with that little glimmer that seed of a new fresh idea there's this fear of code like it's so hard or it's inaccessible but actually it's not someone who doesn't even know code at all if they really studied some simple swift code they would probably be able to understand it anything's possible and it all comes from that first step launching the app was a big moment actually I told everyone about it download my app it's on the app store I was dancing I called all my girlfriends that I cried to it's such a crazy feeling because it's so many emotions so many wishes so many dreams I always tell my students you are made with electricity my son made it he built it and the girl is he single by the end of 2016 one million women will have a safe birth due to the safe delivery app people come together in public spaces it creates a kind of happiness it creates a kind of like healing effect for the soul don't touch my collar dear Kira young people like you are tomorrow's leaders you inspire me and give me tremendous hope for the future Michelle and I wish you all the best sincerely Barack Obama these tools are something that we desperately need when trying to change the world I think the more people you can learn to code learn to build apps the more problems can be solved I feel like I'm creating stuff that can actually change the way people live which is super awesome I want to be this amazing coder this off the chain senior developer where everybody comes to me it's like can you fix this and I'm like yeah I'm like and I go in there I'll just type up the code and wow you can do this yay jadi bisa dilihat tadi jadi satu video yang menerangkan bahwa istilahnya itu kayak udah zamannya anak-anak itu create something bukan lagi sebagai ibaratkan kayak human consumer jadi kita you have to be productive kita butuh inovatif kita butuh yang kreatif dan iPad ini telah membantu kalian nanti ke depannya dalam proses tersebut jadi munculkan ide-ide kreatif kalian munculkanlah inovasi yang kalian inginkan dalam proses pembelajaran kayak tadi itu bisa kita lihat ada dua anak yang melakukan sebuah pertunjukan cahaya di satu kota mereka bilang we don't see something that exist jadi mereka bilang bahwa kita tuh gak melihatnya sesuatu yang ada dan kami membuatnya gitu loh berarti mereka udah cari solusi yang sebenarnya mereka cari sendiri gitu loh ketika ada problem saya butuh ini nih ya gak ada appsnya you created oh ini apa namanya gak ada simulasi bagaimana manusia itu makan oke kita buat dari keynote oh kita gak ada gambaran bagaimana cara membuat gambar gini-gini udah ada aplikasinya gitu jadi kalian you have to be kreatif kayak saya bilang tadi jadi iPad ini bukan hanya sekedar oh ini pajangan doang keren nih sekolahnya pakai iPad no karena pengalaman saya ada beberapa sekolah yang pakai iPad terus mereka cuma gaya-gaya akhirnya iPadnya hanya cuma sekedar untuk presentasi doang cuma untuk jawab soal doang nah pastikan kalian you create something ketika disuruh buat tugas projectnya jadi nanti kalian mungkin akan diarahkan ke gurunya bagaimana nanti ketika ada ujian atau apapun bisa buat something good lah ke depannya oke itu aja sih kira-kira ada pertanyaan oke silahkan anak-anak mungkin ada yang tanyakan tadi bagus sekali ya videonya ya memang benar-benar iPad itu sekarang paradigma pendidikan itu sudah sangat bergeser sekali ya mister ya kalau dulu misalnya kamu ranking satu ya atau kamu gak dapat ranking ya sekarang udah gak lagi sekarang kamu pertanyaannya begini kamu sudah bisa bikin apa kamu kemarin bikin sudah bikin apa namanya misalnya buku atau bagi kalian yang senang menulis bisa bikin buku bisa pakai bukriator ya mister ya bukriator terus kemudian tadi misalnya resolusi dari masalah-masalah yang ada di sekitar kita kemudian kita bisa bikin aplikasinya seperti itu misalnya terus tadi juga ada belajar coding wah pastikan anak-anak senang sekali kan belajar coding ya sekarang sudah sangat-sangat kita bukukan dan itu bermanfaat sekali buat masyarakat gitu loh anak-anak ya oke silahkan barangkali ada yang ingin ditanyakan yang masih bingung-bingung dari yang bisa disampaikan atau di luar dari itu gak masalah mungkin bisa ditanyakan ya oke bu saya tuh cerita lagi jadi kemarin kita kan upload buku nih jadi anak-anak kita kirim buku nih ini saya share ada buku anak kita jadi mereka buat judulnya tuh gampang simple banget sih judulnya nih saya share dulu sebentar oke oke jadi ini ada buku judulnya sih simple Mouse, Deer, and Crocodile jadi mereka buat sendiri desainnya apa-apa sendiri dan ini bukunya udah available di Apple Bookstore dimana harga buku ini sekitar kalau gak salah kemarin price-nya 2 dolar jadi anak-anak sekarang udah bisa punya income sendiri bu jadi nanti kalau udah kreasi mereka bisa jual bukunya dan itu jadi penghasilan mereka karena mereka tadi kreatif tadi jadi sudah di App Store ya ya ini bisa diakses di Bookstore Apple-nya jadi emang udah kayak bukan lagi ini kamu nilainya berapa nih eh kamu bukunya ada berapa yang beli jadi ada create sesuatunya itu udah udah muncul vibes-nya jadi barangkali gambarannya begini anak-anak kalau dulu kita belajar bahasa Inggris itu ada text mouse diri kemudian gurunya ngasih pertanyaan number one who is the character misalnya gitu ya sekarang ngang-ngang lagi jadi kalian bikin ceritanya kemudian bikinlah bukunya gitu loh anak-anak ya tuh contohnya atau barangkali mister ini anak-anak mungkin masih belum banyak yang belum punya gambaran apa yang akan ditanyakan mungkin bisa ditunjukkan beberapa fitur-fitur apa aja mungkin yang nanti akan mereka bisa gunakan kecanggihanya apa aja gitu misalnya mister oke safe saya share jadi kita punya aplikasi Apple itu punya ada dua menurut saya powerful banget ada pages dan ada keynote kalau pages ini dia hubungan dengan teks kita menulis kita membuat buku kita buat dia dan lain bisa di pages sedangkan di keynote itu kita gunakan untuk istilahnya kayak membuat animasi kayak tadi terus buat video juga sama buat green screen disini juga sama jadi kalian nanti bisa gunakan pages dan keynote dalam proses pembelajarannya nah contoh di pages kayak gini ini buku dibuat di pages terus ketika di pages dia bisa langsung ada tulisan namanya oh ini udah keupload oh ini publish to Apple Books jadi kalian gak gak repot-repot lagi misalkan ada saya udah bikin tulisan ini cerpen dan lain-lain kira-kira saya mau gimana ya oh saya mau di saya publish aja di Apple Books tinggal publish to Apple Books semua selesai dan publishnya itu gak lama bener-bener cepat paling lama satu jam itu berbayar gak mister untuk kita publish Apple Books ini free malah kita yang dibayar terus juga misalkan contoh kalian mungkin kalian udah tau bahwa di Apple tuh bukan hanya ketikan mereka juga bisa pakai smart annotation jadi kita bisa pakai tulisan dengan Apple Pencil kalau udah ada Apple Pencil jadi kalau misalkan ada koreksi pengen nulis tangan tinggal tulis-tulis aja seperti ini jadi kalian bisa gunakan smart annotation beta jadi kalian gunakan itu untuk di pagesnya jadi di base appsnya sendiri si Apple tuh bener-bener provide fitur-fitur yang menurut saya canggih banget yang mungkin gak ada di beberapa device jadi bisa kalian explore untuk misalkan mau gambar dan lain-lain untuk di si pagesnya iya terus mungkin bagi anak-anak yang suka gambar misalnya mister bisa pakai apa contohnya oke kalau untuk gambar sendiri misalkan saya lebih suka pakai procreate bu jadi ini contoh saya kemarin gambar hantu coba-coba gambar hantu kan nah ini ada namanya procreate ya anak-anak ini gambar ini semuanya toolsnya layoutnya dan lain-lain semua di desain ini bahkan procreate ini dibuat oleh seorang guru seni yang pengen banget ngegambar tapi gak mau kotor jadi kan biasanya kalau gak mau gambar kan kita keraian bu nunung ya keraian set air terus kadang-kadang diplak baju jadinya kotor kan nah dia akhirnya buat apps appsnya namanya procreate dan ini menurut saya keren banget aplikasinya bisa buat layout seperti ini ya ya jadi bagi kalian anak-anak yang suka gambar bisa sekarang download procreate namanya ya terus kalau bagi anak-anak yang suka musik mister bisa pakai apa jadi ada satu aplikasi yang namanya garage band ini garage band di bagian ini garage band yang ada ikonnya gitar ya jadi kalau kalian suka musik contoh kayak saya saya tuh sebenarnya tipikalnya cuma bisa satu alat musik saya bisa keyboard tapi saya gak bisa gitar saya gak bisa drum tapi dengan ini kayaknya dibuat simple banget jadi kalau kalian cuma tau kuncinya terus kalian mainin terus selesai dengan garage band ini iya jadi kita kayak komposer ya mister bisa ngarang-ngarang jadi kayak komposer kalau kita dulu pernah anak-anak kita ikut lomba FLS 2N cipta lagu tiket SMP dan Alhamdulillah juara tiga untuk dipemula maksudnya gara-gara dengan menggunakan si garage band ini jadi asik banget sih kuncinya adalah anak-anak itu harus pinter-pinter nge-explore jadi barang ini ingat ya orang Indonesia tuh pikirnya gadget itu hanya untuk social media games terus cuma buat hiburan doang sebenarnya kalau kita benar-benar telusuri apalagi iPad punya tools yang sangat banyak jadi anak-anak tinggal nge-explore aja nih jadi sekarang hapus semua di pikiran kalian iPad itu bukan hal untuk bersenang-senang sebenarnya untuk belajar untuk explore kemauan kalian bukan hanya sekedar kita post di Instastory atau bikin TikTok lah atau apa kan jadi emang untuk create sesuatu banget karena kalau zaman sekarang kan anak-anak TikTok ya bu ya saya juga bingung nih sukanya joget-joget tapi gimana create musiknya sendiri nih gimana nah itu emosinya dipikirin sih iya-iya jadi sekarang benar-benar kita gak hanya sebagai pengguna tapi kita juga bisa sebagai creator ya kalau memang kita bikin TikTok TikToknya yang bagus gitu ya yang berkualitas bisa pakai barang dikasih musik-musik apa gitu lah ya oh iya mister kalau yang suka edit-edit video bisa pakai apa nih mister nah edit-edit video bisa pakai iMovie jadi iMovie ini keren banget iMovie ya iMovie ya iMovie jadi kalau kalian suka bikin-bikin video edit-edit video itu semua di iMovie dan salah satu menurut saya kalau orang media ngomong sih orang multimedia ya Apple itu punya salah satu kecanggihan kalau rendering video itu cepat jadi kalau kalian nih yang cuma ada laptop rendering video itu kayak lama banget kalau di Apple itu gak lama makanya kecanggihannya itu satu yang pertama renderingnya cepat terus yang kedua resolusi yang didapatkan itu HD jadi bagus banget terus ketiga dia bisa green screen jadi kalian tinggal cari background hijau ketika sudah ada background hijau nanti kalian bisa tempelkan misalkan kalian pengen acting di Menara Evo tinggal cari gambar Menara Evo terus kalian rekrutnya di depan green screen itu itu udah ada di iMovie itu dan ini free semua jadi ada mungkin kalian pernah dengar beberapa aplikasi di Android yang kalau mau green screen dia harus bayar terus ada terus harus bayar nah di iMovie itu udah complete bahkan kalau kalian mau lagi ada aplikasi namanya Clips Clips ini juga lebih keren banget jadi kalau kalian kolaborasikan antara iMovie dan Clips itu bakal jadi satu pertunjukan video yang menurut saya fantastik iya jadi sebenarnya bagaimana kita bisa pinter-pinternya mengeksplor dan mau meluangkan waktu untuk bisa mengeksplorasi apa-apa yang ada di iPad ya mister dan kita bisa bisa melejitkan potensi kita gitu jadi sekarang saatnya dia anak-anak gak hanya belajar secara kognitif ya teori-teori akademis yang kita pelajari tetapi kita gabungkan dengan bagaimana caranya saya bisa menciptakan sesuatu dari ilmu yang saya dapatkan dari teori-teori ini gitu deh oh iya anak-anak yang ingin bertanya silahkan masih malu-malu semua ya nih iya masih malu-malu nih mister ini kan new students mister iya 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 atau barangkali ada yang mau nanya mister ideal kesukaannya apa boleh kesukaannya lupiah iya lupiah nah ini kayaknya gak ada yang nanya ini mister saya cari-cari gak ada yang raise hand ada raise hand barangkali motivasi-motivasi terakhir gitu mister oke mungkin sebelum saya tutup posting statement saya adalah apa ya istilahnya murid di zaman sekarang itu bukan murid di zaman dulu jadi kalau kalian berpikir hanya nilai-nilai 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 yang akan kalian dapatkan adalah manusia yang kontekstual maksudnya apa kontekstual kalian cuma terkonsep dengan sebuah pemahaman dengan hafalan dan lain-lain tapi kalau kalian create skill kalian bisa menciptakan sesuatu that's called lesson yang sebenarnya pelajaran sebenarnya jadi kalau kalian belajar di sekolah hanya sekedar untuk mendapatkan doang terus kalian menerima materi doang itu gak maksimal jadi nanti kalian silahkan explore kembali kemampuan kalian yang suka nyanyi yang suka apa pun itu bisa kalian explore kuncinya adalah simply and reality jadi simple dan nyata itu aja sih Bu oke Mr. Aidil terima kasih banyak Mr. dan motivasinya jadi anak-anak kalau saya bisa kembali ke masa muda saya pengen seusia kalian ya bener saya eksplorasi saya eksplorasi apa namanya potensi-potensi saya yang terpendam dan salah satunya anak-anak saya suka sekali yang ada Apple Podcast saya senang sekali bikin konten-konten di podcast nah bagi kalian yang suka ngomong nah sekarang bikin kontennya ngomong cop-cop di podcast bisa juga di upload di Youtube siapa tahu bisa kayak Deddy Corbusier ya ya bener oke gak terasa kita hampir satu jam ngobrol bincang-bincang dengan Mr. Aidil dan banyak sekali insight apa namanya masukan-masukan yang kita dapatkan dan motivasi buat kita semuanya buat kalian khususnya anak-anak jadi kalian adalah kita harapkan menjadi generasi yang tidak hanya sebagai user tapi juga sebagai creator kalian bebas untuk membuat apa saja yang bagus-bagus yang bermanfaat baik buat kalian maupun buat orang lain dan dengan apa yaitu dengan menggunakan iPad yang sekarang sudah di depan kalian masing-masing gitu ya jadi terakhir kali saya sampaikan selamat berkarya selamat mengkulik-kulik iPad-nya silahkan kalian eksplorasi semaksimal mungkin apa yang ada yang sudah disediakan di iPad dan terima kasih buat Mr. Aidil kehadirannya lain kali kita pasti akan ngerepotin lagi dan sudah mengganggu Mr. Aidil aktivitasnya hari ini oke sekali lagi terima kasih Mr. Aidil dan juga terima kasih buat anak-anak semuanya dan besok anak-anak itu akan ada sosialisasi dari sekolah yaitu dari psikolog dari Ibu Riri terkait dengan peminatan dan juga pengumuman tentang peminatan kalian apakah kalian masuk di NIPA ataupun di IPS jam berapa kita mulai jam 9 meeting ID-nya di nanti akan di-share lagi di grup masing-masing gitu ya anak-anak ya oke terakhir kali have a nice day have a good day selamat menjalankan aktivitas pagi di siang hari ini semoga bermanfaat dan berkah selalu selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye thank you Mr. Aidil ya thank you everyone bye 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 Terima kasih.